Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya saudara akan diberkati dan diperlengkapi untuk menggenapi rencana Kristus dalam hidup saudara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada waktu kami menaikkan pujian penyembahan kami, kaya percaya engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan pada waktu engkau bertahta di atas puji-pujian kami, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, kami boleh menerima sesuatu yang baru sungguh berasal daripadamu. Urapi hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu, sampaikan isi hatimu, dan urapi setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firmanmu di dalam nama Yesus. Kaya mengucap syukur, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, shalom, selamat sore. Saudara aku izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saudara bisa panggil saya Hendra bagi saudara yang belum kenal. Nama saya Hendra Kurniawan. Oke, Hendra Kurniawan Sugiyarto lengkapnya. Itu nama ayah saya. Nah kalau saudara tahu nama itu, saudara bisa menduga saya dari Jawa Tengah. Betul saudara. Saya dari kota Solo. Ada yang dari Solo saudara? Oh ada beberapa. Wih, lumayan juga ya. Dan saya hadir bersama dengan istri saya. Istri saya lahir di Makassar. Ujung pandang saudara, Makassar. Nah, karena dia lahir di Makassar, sejak kecil dia dipanggil Nona. Jadi sampai hari ini, meskipun anak kami dua, usia 13 tahun, 15 tahun, puji Tuhan dia masih dipanggil Nona. Jadi kemana-mana orang gak tahu nama aslinya, taunya cuma Nona. Nah, saudara aku kami melayani, kami mengembalakan generasi di Rock Satellite Kuta. Saudara aku tema bulan ini atau subtema untuk bulan ini adalah foundation. Nah, saudara aku kita tahu salah satu ciri khas dari foundation atau fondasi adalah seringkali dia tidak terlihat, tapi dia punya peran yang signifikan untuk bangunan atau untuk sesuatu atau untuk apapun yang ada di atasnya. Betul saudara? Seringkali itu gak terlihat. Tapi jangan salah, fondasi dia punya peran yang sangat signifikan untuk apapun yang ada di atasnya. Nah, saudara aku dalam kehidupan kita, kita ini masalahnya seringkali mengabaikan hal-hal yang kelihatannya kecil, kelihatannya yang gak terlihat, kelihatannya yang gak signifikan. Kita sering abaikan itu. Padahal kalau kita tahu seringkali hal-hal tersebut, dia bisa membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Sudah aku beberapa waktu yang lalu saya berbicara di KUTE, saya sampaikan tentang opportunity atau kesempatan. Karena banyak orang beranggapan bahwa kesempatan yang besar itu kalau benar-benar besar, saudara. Yang namanya kesempatan itu kalau besar itu baru kesempatan. Gangdawan besar, proyek besar, sesuatu yang besar. Kalau gak besar itu bukan kesempatan. Tidak tahukah saudara, kesempatan yang besar seringkali hadir melalui kesempatan-kesempatan kecil yang ada di sekitar kita. Kesempatan yang besar terjadi dalam hidup kita seringkali dimulai dari ketika kita aware, ketika kita sadar, bahwa ada begitu banyak kesempatan-kesempatan kecil yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan di sekitar kita. Namun kedai itu judul KUTBAH saya sore hari adalah A Little Big Thing. Banyak hal yang nampaknya kecil dalam kehidupan kita. Seringkali bahkan kita anggap remeh. Tapi tanpa kisah sadari hal tersebut bisa punya potensi atau dampak yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Sudah aku kecil bukan berarti tidak signifikan. Tidak terlihat bukan berarti tidak signifikan. Sudah aku ketika murid-murid Yesus, dia gagal mengusir setan. Dia datang kepada Yesus. Rabi, guru. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Kemudian Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Dan kemudian Yesus berkata, Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana, Maka gunung ini akan pindah. Sudah aku, Biji sesawi tidak besar. Kalau saudara punya sepidol yang kecil, Saudara coba bikin titik di kertas, Sekecil itu biji sesawi. Sangat kecil. Tapi firman Tuhan berkata, Kalau saudara punya iman sekecil itu saja, Saudara bisa ngomong sama gunung pindah, Dan gunung itu akan pindah. Tapi saudara aku, Dunia seringkali memberikan sudut pandang yang berbeda dengan firman Tuhan, bukan? Seringkali demikian. Coba saudara perhatikan, Firman Tuhan tidak pernah mengabekkan hal-hal yang tidak terlihat. Tapi dunia, Hanya mau tahu dengan apa yang terlihat di depan mata. Betul saudara? Firman Tuhan selalu menekankan tentang proses. Tetapi dunia, Hanya concern dengan hasil. Hasilnya seperti apa? Nah saudara aku, Kalau firman Tuhan selalu berbicara tentang proses, Saudara harus tahu, Proses selalu dimulai dari hal yang kecil, Dan hal yang sederhana. Saudara ingat bagaimana Yesus pada waktu itu sedang mengajar di tepi danau. Dan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Markus 4 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan berkata, Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil. Paling apa saudara? Paling kecil. Daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, Ia tumbuh dan menjadi lebih besar. Tidak cuma tumbuh, Tetapi menjadi lebih besar. Daripada segala sayuran yang lain, Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saudara perhatikan, Yesus dia berkata, Memang biji itu adalah biji yang paling kecil. The smallest of all seeds on earth. Biji yang paling kecil, Tapi kalau sudah tumbuh, Biji itu tidak hanya tumbuh saudara. Tapi dia menjadi besar. Dan dia menjadi manfaat, Buat makhluk hidup di sekitarnya. Dari mana? Sesuatu yang kecil. Saudara ku waktu saya renungkan ini, Kemudian saya pikirkan, Yesus sengaja mengambil biji sesawi, Yang sangat kecil. Untuk menunjukkan pada saudara, No matter how small you are, If God choose you, He has a big plan for you. Amin. Tidak peduli seberapa kecil saudara, Saudara interpretasikan dalam kehidupan saudara. Mungkin usia saudara yang masih muda, Mungkin jabatan saudara yang tidak tinggi, Mungkin modal saudara yang tidak besar, Mungkin fasilitas saudara yang tidak besar, Mungkin warung atau toko saudara yang tidak besar, No matter how small you are, If God choose you, He has a big plan for you. Amin. Tidak peduli seberapa kecil saudara, Seberapa kecil yang saudara miliki, Kalau Tuhan pilih saudara, Dia pasti punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Saudara ku, Tapi dunia akan selalu mengabekkan biji sesawi, Terlalu kecil, Tidak berarti, Yang mereka tidak tahu, Biji sesawi, Kalau dia jatuh di tanah yang benar, Dia bisa menjadi sesuatu yang besar. Saudara ku, Saya mau berbagi pada saudara tentang kisah, Ini kisah yang saudara, Kalau istilahnya sudah Kristen dari lahir, Saudara mungkin sudah dengar ratusan kali saudara, Tentang bagaimana Daud dipilih dan diurapi menjadi raja, Hanya saya ingin memberikan perspektif yang berbeda, Sore hari ini, Ini kisah yang saudara mungkin kalau saudara sekolah minggu, Atau roki sekarang, Saudara sudah dengar ratusan kali saudara, Saudara ku suatu saat, Tuhan menolak Saul menjadi raja, Kemudian Tuhan berfirman pada Samuel, Sudahlah, Kamu tidak usah ratapi lagi itu, Aku sudah menolak dia menjadi raja, Sekarang kamu pergi, Ke satu tempat, Dan aku akan tunjukkan kepadamu, Siapa yang akan aku tunjukkan kepadamu, Dan nanti orang yang aku tunjuk, Kamu urapi, Dan dialah raja berikutnya, Nah saudara ku pada waktu itu, Saudara tahu ceritanya, Saya bikin short aja saudara ya, Kemudian, Samuel dia pergi ke rumah Isai, Nah pada waktu dia pergi ke rumah Isai, Tiba-tiba Eliab, Anak dari Isai muncul, Waduh suruh aku, Samuel dia, Wow, Badannya gede, Gagak, Tampangnya luar biasa, Kemudian Samuel ngomong gini, Sungguh di hadapan Tuhan, Sekarang berdiri orang yang diurapinya, Dan mungkin, Pada waktu itu, Samuel dia sudah mau keluarkan, Apa itu, Tabung, Minyak urapan, Tabung tanduk yang berisi minyak urapan, Dia sudah mau urapi itu Eliab, Karena dia lihat, Wow, Ini pasti dia, Ini pasti yang dipilih, Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, Wait, Tunggu, Kemudian Tuhan berfirman, Janganlah pandang parasnya, Atau perawakannya yang tinggi, Sebab aku telah menolaknya, Bukan yang dilihat manusia, Yang dilihat Allah, Manusia melihat apa yang di depan mata, Tetapi Tuhan, Melihat hati, Sudah aku Tuhan mau ngomong gini, Hei, Hati-hati, Ternyata penampilan bisa menipu, Halo, Hati-hati, Ternyata, Penampilan bisa menipu, Dan bahkan, Untuk seseorang, Yang punya karunia, Kenabian sekelas Samuel, Dia hampir salah, Hanya kenapa saudara, Karena dia melihat penampilan, Kemudian Isai, Membawa anaknya yang lain, Syama, Tapi kali ini, Samuel sudah belajar, Dia konfirmasi dulu sama Tuhan, Dia konfirmasi dulu, Karena dia tahu, Tadi dia mau salah, Kemudian Isai menjawab Samuel, Oh sorry, Kemudian, Samuel dia ngomong ke Isai, Yang ini pun, Gak dipilih oleh Tuhan, Karena dia, Konfirmasi dulu sama Tuhan, Yang ini pun gak dipilih sama Tuhan, Kemudian, Apa yang Samuel lakukan, Dia tanya sama Isai, Ada lagi gak anakmu, Masih ada lagi gak, Apa ini aja, Karena tadi yang gede-gede, Yang kekar, Yang keren tampangnya, Gak ada yang dibeli sama Tuhan, Masih punya stok lagi gak, Kemudian Isai berkata, Masih ada sih, Masih ada, Satu, Jadi, Mungkin ya, Kalau kita bayangkan keadaan pada waktu itu, Mungkin dia juga sudah, Ya setengah, Ya masih ada lah satu, Dimana dia, Di belakang sana, Lagi apa, Mengembalakan kambing dan domba, Masih ada satu, Dia yang bungsu, Kemudian apa kata Samuel kepada Isai, Saudara, Suruhlah memanggil dia, Perhatikan kalimat ini, Sebab, Kita tidak akan duduk makan, Sebelum ia datang kemari, Sudah aku, Saya pikir, Isai, Ini, Very bad parenting, Sudah, Ya, Saya mungkin, Boleh setuju dengan, Ahli teologi yang mengatakan, Mungkin Daud muda, Pada waktu itu, Punya masalah dengan hati, Karena dia ditolak, Bahkan oleh orang, Yang paling dekat dengan dia, Oleh ayahnya, Dan oleh kakak-kakaknya, Karena dia mengalami penolakan, Justru, Di dalam rumahnya sendiri, Sebelum sering, Seseorang merasa tertolak, Justru dengan orang-orang, Yang terdekat dengan mereka, Tapi perhatikan ini, Saudara, Samuel berkata, Kita, Tidak akan duduk makan, Sampai, Ia, Datang, Kemari, And, He wait, Dan dia, Menunggu, Saya mau beritahu, Saudara, Malam hari ini, Saudara, Saudara, Mungkin perlu catat ini, Orang, Mungkin tidak memperhitungkan, Saudara, Bahkan mungkin, Meremehkan, Saudara, Tapi kalau, Tuhan sudah memilih, Saudara, Urapan itu, Tidak akan diberikan, Pada orang lain, Amin, Saudara, Mau tepuk tangan, Kok setengah hati, Saudara, Kalau Tuhan, Sudah memilih, Saudara, Urapan itu, Tidak akan diberikan, Pada orang lain, Makanya dikatakan, Panggil dia, Dan kita, Tidak akan makan, Sampai dia datang kemari, Wow, Waktu saya baca ini, Dan semua orang menunggu, Samuel menunggu, Sampai Daud datang, 1 Samuel 16, 12, 12, 13, Firman Tuhan berkata, Kemudian disuruhnya lah, Menjemput dia, Ia kemerah-merahan, Matanya indah, Dan parasnya elok, Lalu Tuhan berfirman, Bangkitlah, Urapilah dia, Sebab inilah dia, Samuel mengambil, Tabung tanduk, Yang berisi minyak itu, Dan mengurapi Daud, Di tengah-tengah saudara-saudaranya, Sejak hari itu, Dan seterusnya, Berkuasalah roh Tuhan, Atas Daud, Lalu, Berangkatlah Samuel, Menuju Rama, Perhatikan baik-baik saudara, Daud, Dia tidak datang sendiri, Sekali lagi ya, Daud, Dia tidak datang sendiri, Dia, Dijemput, Oke, Dia dijemput, Dia tidak datang sendiri, Dia lagi fokus, Mengembalakan kambing, Dan domba ayahnya, Ada di belakang ladang sana, Dia bahkan mungkin diremehkan, Dia tidak diperhitungkan, Tapi dia tidak datang sendiri, Kadang kita tidak sadar, Sudah saat kita tidak diperhitungkan orang pun, Karpet merah, Sudah dikelar Tuhan untuk kita, Seringkali kita tidak sadar, Just like David, Tidak cuma Samuel menunggu, Tapi jalan sudah disediakan, Karpet merah, Sudah disediakan bagi Daud, Dia bilang, Panggil anak itu, Dan dia mengurapinya, Daud pipinya kemerah-merahan, Wajahnya elok, Matanya indah, Sudah tahu, He was too cute, To be a king, Dia terlalu imut, Untuk menjadi raja, Terlalu imut, Tapi seketika itu juga, Tuhan berfirman, Urapi dia, Dan sudah tahu, Pada waktu Samuel mengurapi dia, Firman Tuhan berkata, Sejak saat itu, Roh Allah berkuasa atas dia, Sudah ingat, Ketika Tuhan mengangkat Gideon, Untuk menjadi pemimpin, Untuk menjadi hakim, Atas bangsa Israel, Sudah tahu dimana Gideon ditemukan, Bukan di, Battlefield, Bukan di tempat medan peperangan, Dia ditemukan sedang bersembunyi, Gideon muda, Ditemukan sedang bersembunyi, Di dalam pengirikan, Anggur milik ayahnya, Dia sedang bersembunyi, Dan malaikat Tuhan menemui dia, Dan menyapa Gideon, Hei pahlawan yang gagah berani, Pergilah, Selamatkanlah umat Israel, Wih, Gideon pikir mungkin, Wah ini lagi dibully nih, Masa dia, Dia lagi sembunyi, Dia ketakutan, Tiba-tiba malaikat Tuhan, Berdatang sama dia, Dan dia bilang, Hei pahlawan yang gagah berani, Gideon berkata gini saudara, Dengan apakah, Akanku selamatkan orang Israel, Ini kita keluar sedikit, Dari Daud tadi, Ketahuilah, Kaumku adalah yang paling kecil, Di antara suku Manashe, Dan aku pun, Seseorang yang paling muda, Di antara kaum keluarga ku, Who am I? Siapa aku? Tapi Tuhan berkata, Pergilah, Aku menyertai engkau, Dan kau akan memukul, Kalah musuh-musuhmu, Saudara ku, Saudara mungkin yang terkecil, Dan yang paling tidak dianggap, Dalam keluarga saudara, Dalam pekerjaan saudara, Atau dalam komunitas saudara, Sudah ingat pesan, Gembala senior kita, Pak Arifin berapa waktu yang lalu, Hei, Jangan salah orang-orang yang di belakang layar, Yang mungkin melayani di belakang layar, Suatu saat, Ketika mereka taat, Mereka setia, Mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat, Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, Saudara ku, Kabar baik untuk kita sore hari ini, Tuhan, Dia bukan Tuhan yang memandang rupa, Apalagi memandang masa lalu saudara, Dia adalah Tuhan yang akan memakai saudara, Ketika hati saudara meresponi, Setiap panggilan Tuhan dalam hidup saudara, Amin, Dia tidak pandang rupa saudara, Dia tidak pandang, Seberapa besar, Seberapa kecil saudara, Bahkan dia tidak melihat masa lalu saudara, Saudara ku, Dunia, Makanya saya katakan di awal, Firman Tuhan, Dunia selalu, Memberikan perspektif yang berbeda, Dengan kebenaran firman Tuhan, Dunia, Dia begitu suka dengan penampilan, Makanya sudah jangan heran, Banyak orang yang habiskan banyak uang, Hanya untuk supaya kelihatan keren, Betul? Suntik sana, Suntik sini, Tarik sana, Tarik sini, Dan lain sebagainya, Dan sosial media, Wah, Ini menambah, Make it even worse, Kenapa? Makanya sekarang ada istilah apa saudara? Pansos, Apa itu saudara? Masa saudara gak tahu, Atau saudara pura-pura gak tahu, Iya kan? Panjat sosial, Jadi ada banyak cara mereka lakukan, Untuk menaikkan rating mereka, Ketenaran mereka, Karena bagi sebagian orang, Makan di mana, Itu bisa menaikkan image mereka, Bagi sebagian orang, Pakai merek apa, Foto di mana, Kemudian posting di sosial media, Itu bisa menentukan, Status sosial mereka, Betul saudara? Makanya kan banyak orang, Wih kalau pas tempatnya keren, Tempatnya kelihatan mahal, Foto, Posting di sosmed, Dan saudara tahu, Setelah kita posting di sosmed, Apa yang kita lakukan, Kita akan cek lagi, Kita kembali, Kita akan cek lagi, Berapa banyak yang like, Betul? Berapa banyak yang view, Berapa banyak yang komen, Saudara gak lakukan itu, Tapi kenapa saudara senyum-senyum? Setelah saudara posting, Saudara lihat, Berapa banyak yang like, Dan kalau gak banyak yang like, Saudara mulai, Mulai gelisah, Makanya ada wacana, Instagram dan Facebook, Mereka akan menghapus tombol like, Nah loh, Betul kan? Mereka akan menghapus tombol like, Karena ternyata tombol like, Bisa membuat orang depresi, Karena mereka, Waktu itu bisa 100, 150, Sekarang 20 saja, Gak ada yang like, Bisa bikin orang depresi, Saya temukan satu, Satu quote saudara, Saya pasang di slide ini, Dikatakan sana, We buy things, We don't need, With money, We don't have, To impress people, We don't like, Oke, Sudah mau foto pula itu, Kita seringkali memberi barang, Yang bahkan kita gak perlu saudara, Kita gak butuh, Dengan uang yang kita gak punya, Pokoknya ada kartu kredit, Kita gesek aja, Saudara jangan salah, Gesek, 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 Bulan depan saudara harus bayar, Makanya kartu kredit, Saudara boleh pakai, Kalau saudara gak bawa duit, Bukan kalau saudara gak punya duit, Oke, Dengan uang yang kita gak punya, Hanya untuk impress, Hanya untuk menyenangkan, Hanya untuk supaya, Kelihatan keren, Bahkan untuk orang-orang, Yang kadang kita gak suka, Konyol kan saudara, Makanya ini hal terbodoh, Yang seharusnya kita gak lakukan, Saudaku saya mau ingatkan, Saudara sore hari ini, Seberapa kecil, Atau tidak diperhitungkannya, Saudara hari ini, Ingat, Tuhan, Tidak melihat, Penampilan saudara, Tapi dia melihat, Seberapa saudara, Hatimu meresponi, Setiap panggilan Tuhan, Di dalam hidupmu, Amin, Yang kedua saudara, Nah, Ini yang ingin saya sampaikan, Pada saudara, Ternyata promosi, Itu gak datang begitu saja, Saudara, Dan Tuhan gak pernah salah, Memilih dan memanggil orang, Makanya gini, Emerging leaders, Di tahun ini, Pemimpin, Itu gak suddenly born, Dia gak tiba-tiba dilahirkan, Kemudian dia menjadi pemimpin, Pemimpin, They are built, Through process, Mereka dibangun, Mereka dibentuk, Mereka ditempah, Melalui proses, Nah, Saudara aku, Orang lain, Selalu melihat, Apa yang saudara miliki, Tetapi Tuhan melihat, Bagaimana saudara bertanggung jawab, Dengan apa yang saudara miliki, Saya ulang ya, Orang lain, Selalu melihat, Apa yang saudara miliki, Besar, Kecil, Keren, Enggak, Mewah, Sedangkan, Tapi Tuhan gak lihat itu, Tuhan melihat, Bagaimana saudara handle, Dengan apapun, Yang hari ini, Dipercayakan kepada saudara, Mau itu besar, Mau itu kecil, Singkat cerita, Setelah Samuel, Mengurapi Daud, Maka roh Allah, Undur dari Saul, Dan sejak saat itu, Sudah tahu kisahnya, Saul dia sering, Kerasukan roh jahat, Makanya Saul suruhan orang, Untuk cari orang, Yang bisa menenangkan dia, Yang bisa main kecapi, Bisa nyanyi, Bisa bermasmur, Sehingga ketika dia, Kerasukan roh jahat, Ada orang yang bermain kecapi, Dia menjadi tenang, Maka dipilihlah Daud, Daud dibawa ke istana, Untuk melakukan tugas itu, Nah suruh aku, Daud gak hanya bermain kecapi, Untuk raja, Untuk Saul, Tapi dia juga, Jadi ajudan raja, Membantu Saul, Membawakan ini, Dan itu, Dan lain sebagainya, Dari ladang belakang rumahnya, Sampai ke istana raja, Saya mau ngomong gini sudah, There must be something about David, Pasti ada sesuatu, Yang Tuhan lihat dari Daud, Saya mau ngomong gini, He is a young man, Of responsibility, Dia adalah orang yang penuh, Dengan tanggung jawab, Sudah aku saya bayangkan gini, Kalau, Suatu saat, Misalnya saudara kerja, Sudah tinggal di Jakarta, Kemudian tiba-tiba, Ajudan dari presiden kita, Presiden Jokowi, Datang kepada saudara, Kemudian saudara diminta, Untuk membantu, Untuk bekerja, Di istana kepresiden, Dan mungkin staff khusus, Atau lain sebagainya, Kemudian saudara dibilang, Anda bisa kerja part time, Kerja sampai setengah hari saja, Sisanya Anda boleh pulang, Ke rumah, Nah saudara aku saya bayangkan, Kalau kita mungkin dipilih, Dan kemudian kita bekerja, Di istana presiden, Dan biasanya kita, Jaga toko, Atau jaga warung, Orang tua kita, Kemudian kita kerja part time, Setengah hari kita pulang, Dari istana, Rasa-rasanya, Ini rasa-rasanya saudara, Kok kayaknya kita, Tidak mau jaga warung lagi, Kayaknya kita, Tidak mau jaga toko lagi, Betul gak sih saudara, Apa cuma saya saja, Kalau kita sudah sampai, Di istana presiden, Tapi Daud, Dia tetap setia, Dengan tugasnya, Mengembalakan kambing, Dan domba ayahnya, Setiap kali, Dia pulang, Dari istana saw, Meskipun Alkitab mencatat, Cuma dua tiga ekor, Dan gak ada yang lihat, Next slide, Satu Samuel 17, 14, 15, Firman Tuhan berkata, Daud lah yang bungsu, Saya lanjutkan tadi, Jadi ketika anak-anak, Ketiga anak-anak yang besar itu, Kakak-kakak Daud, Pergi mengikuti Saul, Jadi ring satu, Ngapain lagi pulang, Ring satu raja, Orang istana, Tetapi, Saudara garis bawah ini, Daud selalu pulang, Daripada Saul, Untuk mengembalakan, Domba ayahnya, Di Bethlehem, Dan bahkan Alkitab menceritakan, Ketika ia pergi ke medan peperangan, Untuk mengantar makanannya, Untuk kakak-kakaknya, Dia berangkat pagi-pagi, Dan dia titipkan, Kambing dombanya, Ke penjaga yang lain, Ketika dia harus berangkat, Untuk mengantarkan lunchbox, Untuk kakak-kakaknya di medan perang, Dia gak tinggalkan begitu saja, Dia cari penjaga yang lain, Dia titipkan, Please, Take care of this, Karena dia tahu, Itu menjadi tanggung jawab dia, He is a man, Of responsibility, Sudah aku bagi Daud, Apapun yang dipercayakan pada dia, Dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, Besar atau kecil, Dia handle, Dengan full of responsibility, Dia handle, Dengan penuh tanggung jawab, Adakah itu diantara kita, Sore hari ini saudara, Sudah aku Daud, Gak hanya man of responsibility, Dia juga man of integrity, Sudah aku Daud, Dia gak cuma sekedar mengembalakan, Ini menurut saya, Waktu saya baca firman Tuhan, Saya baca, Saya renungkan ini, Dia bertaruh nyawa, Dia bertaruh habis-habisan, Untuk sesuatu, Yang dipercayakan kepada dia, Oke kita lanjut sudah, 1 Samuel 17, Saya 34, Sampai 35, Tetapi Daud berkata pada Saul, Hambamu ini, Biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, Apabila datang singa atau beruang, Yang menerkam seekor domba dari kawanannya, Maka aku akan mengejarnya, Menghajarnya, Dan melepaskan domba itu dari mulutnya, Wow, Dua tiga ekor, Kecil, Sedikit, Bukan kawanan yang besar, Tapi dia habis-habisan, Dia apa yang dipercayakan pada dia, Dia full of responsibility, Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, Maka aku menangkap janggutnya, Lalu menghajarnya, Dan membunuhnya, Saya berpikir saudara, Pada waktu itu, Waktu Saul mendengar apa yang Daud ceritakan, Pengalamannya di ladang di belakang rumahnya, Saul pasti berpikir, This man is a real deal, Ini orang keren banget, David is a man of integrity, Bagi saya integritas adalah, Ketika kita siap berkorban, Untuk melakukan hal yang benar, Korban apa? Apa saja saudara? Waktu saudara, Keuangan saudara, Kedagingan saudara, Kepentingan pribadi saudara, Hanya untuk saudara, Melakukan apa yang saudara pandang benar, That is integrity, Sudahku Daud mungkin tidak sadar pada waktu itu, Kalau singa dan beruang, Adalah latihan, Yang Tuhan kirimkan, Sebelum dia menghadapi Goliath, Halo, Daud mungkin pada waktu itu tidak sadar, Kalau singa dan beruang, Ketika dia mengembalakan kambing dan domba, Dihajar habis-habisan dengan kedatangan singa dan beruang, Mungkin pada waktu itu dia tidak sadar, Kalau singa dan beruang memang hadir, Di sana, Adalah sebagai persiapan, Sebagai latihan yang dikirimkan Tuhan, Sebelum dia menghadapi Goliath, Hey, Jangan pernah lari dari masalah-masalah dalam kehidupan saudara, Dan bahkan itu masalah-masalah kecil dalam hidup saudara, Bisa jadi, Tuhan sedang siapkan saudara untuk perkara yang besar, Amin, Daud mungkin tidak sadar, Tapi cuma dia lakukan apa yang dia harus lakukan, Sampai one day ketika dia menghadapi Goliath, Dia tahu, Dia sudah train well, Dia sudah terlatih dengan sangat baik, Sudah aku seorang evangelist dari Amerika, Bill Johnson, Dia mengatakan gini, God is not looking for the superstar leaders, He is looking for the people, They can fight the battles, When no one is watching, Tuhan tidak mencari orang yang suka sorotan, Yang suka di depan, Yang suka terlihat untuk menjadi pemimpin, Dia cari orang yang dapat memerangi peperangan, Meskipun tidak seorang pun melihat dia, Amin, Sudah aku karakter saudara di uji di depan orang, Integritas saudara di uji, Ketika tidak ada orang yang melihat saudara, Betul? Sudah ingat kisah Yusuf, Integritasnya di uji, Ketika dia ada di kamar sendirian dengan istri dari Potiphar, When no one was watching, Lukas 16 ayat 10, Firman Tuhan berkata, Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar, Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar, Sudah aku, Berapa waktu yang lalu, Waktu saya pulang kampung, Saya mendengar satu kesaksian dari seorang ibu, Dan kesaksian itu sungguh memberi, Satu apa ya, Inspirasi buat saya, Saya mau sharing pada saudara, Jadi ibu ini bersaksi, Pada waktu sebelum krisis ekonomi, Dia ditinggal mati, Suaminya meninggal sudah, Dia ditinggal mati suaminya, Jadi pada waktu itu, Waktu suaminya meninggal, Dia masih punya anak gadis, Yang pra-remaja, Masih sangat muda, Dan dia tidak punya apa-apa, Karena pada waktu itu, Suaminya lah satu-satunya orang yang bekerja, Dan menafkai mereka, Ketika suaminya, Meninggal dunia, Dia tidak punya apa-apa lagi, Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, Sudah aku, Dia sangat, Minim sekali, Bahkan bukan sangat sederhana, Tapi dia sendiri bersaksi, Dia sangat miskin sekali, Dia tinggal di rumah, Yang ukuran kos, Ini kos, Yang ukurannya cuma sekitar, Dua kali tiga, Kalau saya tidak salah, Jadi itu mungkin apa, RS delapan, Rumah sangat sederhana sekali, Sampai selonjor saja susah, Jadi ruang kosnya itu kecil sekali, Dia ceritakan, Dan dia tidak punya apa-apa, Praise the Lord, Pada waktu itu, Dia sudah join dengan, Kalau di kita namanya komsel, Sekarang kakak, Komunitas kerajaan, Jadi dia, Dia ceritakan di sana, Dia join dengan komsel, Nah ini pentingnya sudah komsel, Dimana saudara bisa saling support, Saling mendukung, Saling mendoakan, Saling menguatkan, Nah pada waktu itu, Mereka teman-teman komselnya, Nabur saudara, Dan kalau di comfort dengan hari ini, Taburannya cuma 100 ribu, Dan itu sangat kecil, Gak bisa buat apa-apa, Gembala komselnya, Ingatkan dia, Hei, Kamu punya satu kelebihan, Yang kita gak punya, Kamu jago masak, Dan kami tahu masakan kamu yang paling enak, Apa itu, Bihun goreng ayam, Dengan telur dadar di atasnya, Sederhana sekali saudara, Dia diingatkan itu, Dan dengan bekal, Yang kalau uang sekarang itu 100 ribu, Dia buka usaha itu saudara, Dimulai dari mana, Bihun goreng ayam, Telur, Kemudian dibungkus mika, Dia mulai jual di komsel-komsel, Di gereja, Di acara-acara gereja, Dan lain sebagainya, Sangat sederhana, Kemudian krisis ekonomi, Saudara tahu apa yang dia lakukan, Dia bersaksi, Pada waktu itu, Saya tahu, Teman-teman saya yang jualan hal yang sama, Mereka mulai menurunkan standarnya, Karena pada waktu itu, Bihun menjadi mahal, Karena carinya susah, Kemudian mereka beralih ke suun, Saya juga baru tahu, Kalau katanya suun lebih murah, Atau mungkin suun lebih gampang dicari daripada Bihun, Saya enggak tahu saudara, Jadi mereka mulai menurunkan standarnya, Tapi saya stick, Dengan standar saya, Sekali Bihun tetap Bihun, Dia tetap pakai Bihun, Dan orang jadi berpikir, Apa kamu ini enggak rugi? Dia bilang berdarah-darah sih, Tapi keren dia ngomong, Ketika kita ada di persimpangan, Pilihlah kebenaran, Saya tetap mau berintegritas, Apa yang dipercayakan pada saya, Orang bilang kecil, Cuma Bihun di dalam bungkus mika, It's okay, Tapi saya mau handle ini, Dengan full of responsibility and integrity, Sudah aku tahu, Dia bersaksi, Hari ini, Dia menjadi satu dari sekian, Catering yang terbesar di kota kami, Wow, Dari sesuatu yang sangat kecil, Ini real story, Ketika semua orang berpaling, Mulai menurunkan standarnya, Dia bilang no, Aku enggak mau lakukan itu, Sudah jangan pernah bermimpi, Tuhan bakal percayakan perkara yang besar, Kalau yang kecil saja, Sudah enggak setia handle itu, Yang terakhir, Hal kecil yang kita sepelekan, Bisa jadi sesuatu, Yang menjadi akibat fatal, Destruktif, Atau dosa, Kita tahu dosa, Artinya kita keluar, Melenceng dari sasaran, Sudah aku beberapa waktu yang lalu, Saya nonton di, Satu, Siaran televisi, Jadi ada pemancing, Profesional, Dua orang, Di Eropa, Dia ini, Mereka sudah profesional, Mereka sering menjadi host, Di acara-acara mancing, Mereka mengirimkan pesan SOS, Untuk diselamatkan, Karena mereka terdampar selama 36 jam, Di perairan bebas di Eropa, Kemudian mereka diselamatkan, Mereka ditarik ke daratan, Dan investigasi mulai dilakukan, Karena orang-orang mulai bertanya, Kok bisa ya, Ini orang ini pro banget, Dia jadi host di mana-mana, Dia biasa bawa kapal, Ke tempat-tempat yang sangat jauh, Dan mereka cuma berdua ini saja, Sudah tahu ketika investigasi dilakukan, Ternyata, Navigation device, Alat navigasi mereka, Pada waktu mereka start, Mereka jalan, Itu melenceng satu derajat, Sudah bisa bayangkan, Kalau saudara tarik garis, Kemudian saudara lencengkan, Satu derajat, Nothing, Itu kelihatan sama, Seperti garis lurus, Sama, Tapi sudah tahu, Ketika satu derajat itu, Saudara tarik terus, Bermeter, Puluhan meter, Ratusan meter, Kilometer, Dia bisa melencengnya jauh sekali, Mereka patokkan pada device, Yang melenceng satu derajat itu, Saudara, Mereka terdampar di lautan bebas, Selama 36 jam, Saudaraku, Satu Petrus 5, Ayat 8, Firman Tuhan berkata, Sadarlah dan berjaga-jagalah, Lawanmu si iblis, Berjalan keliling, Sama seperti singa yang mengaum-aum, Dan mencari orang, Yang dapat ditelannya, Saudaraku iblis, Dia gak pernah pilih-pilih target, Dia cari siapa saja yang punya celah, Dan dia masuk, Makanya dikatakan, Sadar, Dan berjaga-jaga, Makanya saya sering katakan gini, Saudara, Mesti ingat, Iblis, Dia paling gak suka lewat pintu utama, Dia paling suka lewat pintu belakang, Iblis, Dia paling suka lewat pintu belakang, Iblis gak suka menerkap seseorang di keramaian, Dia suka menerkap orang di kesunyian, Makanya sudah tahu, Ide untuk berbuat dosa, Seringkali muncul, Dalam kesunyian, Berapa banyak yang masih pacaran di tempat ini, Lambekan tangan saudara, Sudara gak ada yang ngkat tangan, Sudara gak ngaku, Atau sudah masih jomblo, Atau sudah banyak meneka, Jangan pacaran di tempat sunyi, Karena ide untuk berbuat dosa, Seringkali muncul dalam kesunyian, Sudara ku, Ini yang saya percaya, Tidak ada dosa, Yang tidak terplanning sebelumnya, Gak ada orang yang, Suatu saat orang mau, Pemberkatan, Orang konsuling, Dia bilang, Gak tahu pak, Ini semua terjadi tiba-tiba, Maksudnya, Karena calonnya sudah hamil di luar nikah, Ini tiba-tiba, Kami kilaf, Kejadian begitu saja, Saya tanya lagi, Maksudnya, Saya gak ngerti, Maksudnya gimana, Gak ada dosa, Yang terjadi secara tiba-tiba, Semuanya terplanning dengan sempurna, Makanya konsep terjadinya dosa, Itu gini, Iblis dia taburkan benih dosa, Dalam pikiran, Dalam hati kita, Dan kita terus sirami itu, Kita kasih itu pupuk, Sampai itu bertumbuh, Dan menghasilkan dosa, Menghasilkan buah, Dan itu dosa, Makanya sudah tahu, Sebelum kain membunuh habel, Ini bukti bahwa dosa itu sudah terplanning, Dan Tuhan, Roh kudus, Sudah selalu mengingatkan kita, Ketika kita sudah mau melenceng, Dari sasaran kita, Makanya ketika kain dia mau membunuh habel, Tuhan sudah ngomong gini, Hei, Mengapa hatimu panas, Dan mukamu muram, Apakah mukamu tidak berseri, Jika engkau berbuat baik, Kemudian Tuhan ngomong gini, Sudah, Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Dosa, Sudah mengintip di depan pintu, Ia sangat menggoda engkau, Tapi engkau harus berkuasa atasnya, Sudah aku jangan pernah abekan, Setiap celah sekecil apapun, Dalam hidup saudara, Daud mengalami banyak hal yang besar, Dalam hidupnya, Betul? Semua yang ada dalam hidup Daud, Adalah hal-hal yang besar, Percayalah, Saya catat di sini, Dia punya musuh yang besar, Tentara yang besar, Istana yang besar, Daerah yang besar, Kemenangan yang besar, Dia punya bangsa yang besar, Semuanya yang terlihat, Semuanya besar, Dia jaga dengan baik, Tapi dia lupa untuk menjaga yang tidak terlihat, Nafsu yang ada di pikirannya, Makanya kalau saudara baca Kingsword hari ini, Saya catat saudara, Kalau saudara baca Kingsword hari ini, Sana ditulis gini, Jangan beri sembarangan tempat, Kepada panca indera Anda, Sebab disitulah, Pintu menuju dosa, Saya mengingatkan saudara sore hari ini, Setiap hal-hal yang kecil dalam hidup saudara, Itu bisa punya dampak yang besar, Saudara aku saya nonton acara Discovery Channel, Berapa waktu yang lalu, Di Amazon Brazil, Saudara tahu, Binatang apa yang dianggap paling berbahaya? Dari hostnya, Dia tanya penduduk setempat, Mereka cerita, Krokodil, Hippo, Kudanil, Itu binatang yang paling berbahaya di sana, Ada lagi, Anakonda, Dan jaguar, Kemudian ditanya, Tapi hewan apa, Yang paling mematikan, Yang deadliest, Yang paling mematikan, Dijawa apa saudara? Darth Frog, Kodok kecil, Imut, Mungil, Colorful, Ini kalau kita gak tahu, Bisa pakai mainan saudara, Betul, Kodok kecil, Imut, Colorful, Dan satu lagi, Nyamuk malaria, Dan itu yang membunuh, Paling banyak orang, Di hutan Amazon, Bukan yang besar, Yang paling banyak membunuh, But, The little one, Yang kecil, Bila saudara sore hari diingatkan, Banyak hal kecil dalam kehidupan kita, Seringkali kita gak take care, Tapi itu sebenarnya adalah celah, Satu kesempatan untuk kita mendapatkan, Satu kesempatan yang besar, Dan juga banyak hal-hal kecil dalam kehidupan kita, Yang sering kita abekan, Kebiasaan yang buruk, Karakter yang kita gak perbaiki, Dan lain sebagainya, Dan itu bisa merusak kehidupan kita di kemudian hari, Sudah aku saya mau tutup dengan satu kisah nyata, Saya bisa undang tim pemuji dan pemusik, Untuk bersiap kembali ke atas panggung, Sudah aku suatu saat di, Tahun awal 1800an, Ada seorang hamba Tuhan, Bernama Robert James, Robert James, Dia adalah seorang pastor, Dia seorang hamba Tuhan dari Baptist Church, Dari gereja baptis, Yang terkenal di Missouri, Amerika, Waduh ini hamba Tuhan besar pada waktu itu saudara, Dan pelayanannya dia, Khusus dia melayani, Di pertambang, Di pertambangan pada waktu, Jadi dia masuk ke tambang-tambang, Dia melayani buruh-buruh tambang di sana, Dia layani orang-orang itu, Dan gak cuma itu, Dia juga bangun sekolah, Untuk orang berkebutuhan khusus, Dan itu free, Dan sebagian besar yang bersekolah di sana, Adalah anak-anak dari buruh tambang, Yang dia layani, Jadi ini hamba Tuhan yang luar biasa, Namanya Robert James, Tahun 1800-an, Dari Baptist Church, Di Amerika, Nah saudara ku, Suatu ketika, Dia punya dua anak, Cowok, Oke, Nah suatu ketika, Ketika Robert James, Dia lagi keluar dari rumahnya, Dia melihat ada seekor anjing, Di depan rumahnya saudara, Dan ketika dia melihatnya seekor anjing, Dia berpikir gini, Ini anjing, Lucu banget, Keren banget, Gak ada yang punya, Karena gak ada kalungnya, Dan dia berpikir, Anakku, Ini lagi pengen anjing dari kemarin, Siapa sih, Anak di Amerika ya, Di luar negeri, Yang gak suka anjing, Dia ambil anjing itu, Dia bawa masuk ke rumah, Dia ambil anjing itu, Dia bawa masuk ke rumah, Dan saudara bisa bayangkan, Ketika anaknya, Kedua anaknya ini, Melihat anjing itu, Waduh, Mereka suka cita, Mereka teriak-teriak, Mereka begitu senang saudara, Dapat anjing itu, Satu hari berlalu, Dua hari berlalu, Tiga hari berlalu, Gak sampai seminggu, Tiba-tiba ada pengumuman, Di suburb, Di area itu, Bahwa ada tetangganya, Yang kehilangan anjing, Dan poster kehilangan anjing itu, Ditempel di tiang, Di pohon-pohon, Dimanapun ditempel di sana, Missing dogs, Dan ketika Robert James, Dia keluar, Dan dia melihat itu, Dia kaget, Wih, Ini anjingnya, Sama persis, Dengan yang kemarin, Aku ambil, Dan aku kasihkan ke anak-anak, Dan sudah tahu, Dia pikirkan itu, Berhari-hari, Karena orang yang kehilangan anjing, Dia mulai keliling, Dengan membahar kertas, Dia knock-knock, Kamu lihat gak anjing ini, Knock-knock, Kamu tahu gak anjing ini, Kamu lihat gak anjing ini, Suatu saat, Robert James tahu, Tiba giliran, Orang ini akan mendekati rumahnya, Sudara, Dan sudah tahu, Apa yang dilakukan oleh Robert James, Dia ambil anjing itu, Dia bawa ke garasi rumahnya, Dia cuma gak mau kecewakan anaknya, Sudara, Sudara tahu, Anjing ini warnanya hitam, Ada spot putih, Tiga spot putih di ekornya, Dan itu sama seperti foto, The missing dog, Anjing yang dicari, Dia ambil, Dia ke garasi rumahnya, Dia ambil pilok berwarna hitam, Dia semprot ekornya, Yes, Benar, Tubuhnya dia semprot, Ekornya semprot, Jadi hitam total, Suatu saat, Yang punya anjing yang kehilangan, Dia datang ke rumahnya, Betul dia knock-knock, Dan dia lihat, Kamu lihat gak anjing ini, Anjingnya keluar, Orang yang kehilangan saya, Ini kayaknya anjingku, Mirip banget, Dan anjing ini, Merespon dia dengan baik, Tapi Robert James, Dia bilang, Wait, Kamu lihat, Bukannya ini beda, Anjing kamu ada, Spot putihnya, Tiga di ekornya, Anjingku gak ada, Ini bukan milik kamu, Ini bukan milik, Tetangganya bilang, Sorry, Oke, Sorry, Dan tetangganya pergi, Aduh, Robert James, Sudara, Dia begitu senang, Dia bisa keep anjing itu, Untuk anak-anaknya, Sudah tahu apa yang terjadi kemudian, Dua puluh tahun kemudian, Diga puluh tahun kemudian, Kurang lebih, Kedua anaknya bertumbuh, Menjadi seorang perampok, Dan penjahat, Yang paling dicari di Amerika, Dia adalah Frank James, Dan Jesse James, Mereka adalah orang, Paling berbahaya saat itu, Dan mereka adalah buronan, Yang paling dicari saat itu, Sudara aku saya mau kasih tahu, Sudara gini, Dalam catatan kisah, Tentang Jesse James, Dituliskan gini, Ini penting, Sudara, They learn from the moment, Their father, Chated, Their neighborhood, Anak-anak ini, Si Frank dan Jesse James, Yang menjadi penjahat terkenal, Pada waktu itu, Mereka belajar pertama kali, Ketika, Ayahnya menipu tetangganya, Di garasi rumahnya, Disitulah mereka belajar, Bahwa mencuri itu oke, Asal itu buat kepentingan keluarga kita, Bahwa merampas itu oke, Menipu orang lain itu oke, Asal untuk kepentingan kita, That's okay, Cuman kecil, Cuman sederhana, Gak membahayakan, Mereka belajar dari sana, Dan suruh aku mereka, Belajar, Dari mentor terbaik mereka, Ayah mereka, Sekaligus pendeta, Di gereja mereka, Suruh aku, Waktu saya baca kisah ini, Saya mau beritahu saudara-saudara hari ini, If you come as parents, Kalau saudara-saudara hari ini datang sebagai orang tua, Suruh kita mesti sadar, Kita kadang sebagai orang tua, Sering melakukan hal-hal yang silly, Betul? Kita sering melakukan hal-hal yang bodoh, Di hadapan anak-anak kita, Kita sering melakukan, Alah gak apa-apa lah, Cuman kecil, Alah cuman gitu aja, Gak apa-apa, Hei, Kalau itu saudara, Saudara pulang dari tempat ini, Saudara jelaskan pada anak saudara, Bahwa apa yang saudara lakukan itu salah, Saudara minta maaf, Saudara jelaskan, Ya, Jangan biarkan anak saudara bertumbuh, Dengan banyak tanda tanya dalam hidupnya, Karena mereka akan cari jawaban di luar sana, Dan kalau saudara datang sebagai anak, Saudara mungkin pernah dikecewakan, Karena orang tua saudara melakukan hal yang silly, Hal yang rasanya bodoh buat saudara, Dan itu mengubah kehidupan saudara, Saya mau beritahu saudara sore hari ini, Doakan mereka, Bless them, Berkati mereka, Pesan saya malam hari ini untuk menutup saudara, Little thing matters, Jangan pernah abaikan hal-hal kecil dalam hidup saudara, Saudara mungkin terkecil, Saudara mungkin sering diremehkan, Saudara mungkin sering diabaikan, Tapi kalau saudara setia, Dan hatimu selalu merespon di panggilan Tuhan, Promosi, Itu cuma masalah waktu, Perkara besar, Itu cuma masalah waktu, Amin saudara aku, Bapak kami mengucap syukur untuk sore hari ini, Untuk firman yang boleh kami dengar, Terima kasih Tuhan, Biarlah setiap firman itu boleh, Sungguh kami pelihara dalam hati kami, Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, Bertumbuh, Dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami, Dan hanya namamu yang dipermuliakan, Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, Haleluya, Amin,